Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang menjadi top winner pada hari ini ya, meskipun IHSG lagi merah banget, tapi akhirnya beberapa saham ini masih bisa sampai arah teman-teman ya. Ada satu saham yang baru IPO, yakni adalah Autopedia Sukses Real Study TBK dengan kode emiten ASLC, ya selamat sudah IPO dan pada hari pertama ini mereka langsung arah teman-teman ya, bisnis yang mereka tekuni ini sebenarnya cukup unik saya lihat, karena saya baru kali ini melihat perusahaan IPO yang bergerak di bidang bisnis yang satu ini ya. Perusahaan yang satu ini juga bukan merupakan perusahaan yang baru pertama kali berbisnis ya, mereka merupakan anak perusahaan dari salah satu perusahaan yang cukup terkenal yang bergerak di bidang logistik, yakni adalah ASSA ya, ini adalah anak perusahaan yang lain, yakni adalah ASLC. Bisnis yang mereka tekuni ini juga berhubungan dengan kendaraan, tetapi bukan dalam bidang yang biasa ya, tapi mereka bergerak di bidang lelang mobil, kendaraan. Seperti ini, ini yang ada gambarnya, ini lelang A1733, ini lelang, dan juga mereka memiliki beberapa bisnis lagi, yakni adalah jual-beli kendaraan, lalu ada lagi informasi sebagai portal informasi tentang kendaraan, ya kayak berita-berita kendaraan gitu lah ya teman-teman. Jadi kita akan melihat perkenalan dengan ASLC ini, dengan berbagai bisnis yang mereka tekuni, dan juga bagaimana sih fundamental daripada mereka ini ya. Jadi kita lihat sekilas tentang ASRC ini, yang merupakan wadah dari berbagai bidang usaha yang berhubungan dengan otomotif, mulai dari lelang mobil dan motor yang tadi kita bahas, dan juga ada lagi jual-beli mobil online, dan penyedia data harga mobil dan motor. Ya, jadi untuk sekarang masih cuma tiga lini bisnis yang dijalankan oleh ASRC ini ya, ke depannya katanya mereka juga akan mengembangkan bisnis lain, yang tentunya mungkin tidak akan berhubungan jauh dengan kendaraan, ya. Melihat dari sejarahnya, pada tanggal tahun, petengahan tahun 2014, mereka mendirikan lelang mobil, Bitwind, yang berlokasi di tipa Cakung, Jakarta. Ya, terus berkembang di beberapa lokasi di Indonesia, dan terus meningkat transaksinya, akhirnya semakin pesat mereka pada tahun 2019, atau 5 tahun sejak pendirian. Mengakuisisi 51% saham JBA, yang juga bergerak di bidang serupa, bisa di bidang dari komputitor, menjadi koraborasi, ya, yang merupakan salah satu big player dalam bisnis lelang kendaraan di Indonesia juga. Melalui akuisisi ini tersebut, Bitwind, melebut dengan JBA menjadi JBA Indonesia. Ya, lalu tahun 2020 berkembang pesat dengan memiliki average buyer sampai 30 ribu orang per tahun, loh. Ini kayaknya transaksi, 30 transaksi. Oh, bukan buyer-nya, buyer-nya 30 ribu per tahun. Bayangkan, teman-teman, dengan auction success rate di atas 90%, dengan market share-nya sebesar hampir setengah, yaitu 40%, ya. Dan juga bukan hanya tentang kelelangan juga, mereka juga memiliki layanan jual beli mobil online, to offline di bawah brand caroline.in.id. Ya, caroline. Ini mirip karakter kartun yang diproduksi, ya. Ya, caroline, tapi ini karena ada CAR, atau car-nya, jadi dipakailah website ini. Melalui layanan ini, pelanggan dapat memberi atau menjual kendaraan dengan lebih mudah dan amat. Semua kendaraan yang diperjual belikan melalui proses inspesi kendaraan, penilaian harga yang akurat, dan dilengkapi dengan garansi kendaraan. Lalu yang terakhir, yakni adalah Kartalock, ya. Jadi ada lagi JAR-nya, ya, jadi lumayan kreatif, tim daripada ASLC ini, yaitu Kartalock, situs menyedia informasi harga kendaraan satu-satunya di Indonesia. Wow, mantap. Situs ini dibekali dengan teknologi artificial intelligence yang memberikan informasi secara akurat dan terpercaya, ya. Dan inilah beberapa lini bisnis mereka, yakni JBA Indonesia. Lalu ada lagi, caroline.id. Lalu yang terakhir ada Kartalock, katanya satu-satunya sih penyediaan informasi harga mobil, ya. Wow, ini bagus banget sih, ini nanti kita boleh cobalah, kita coba akses Kartalock ini. Kartalock. Ya, jadi begitulah, teman-teman, tentang ASLC, perusahaan yang baru IPO, anak perusahaan dari ASSA, dan sekarang kita akan melihat fundamentalnya di ATBisnis. Pertama, kita lihat dulu pemegang sahamnya, ya. Yang di atas 10% cuma satu, dengan posisi kepemilikan masyarakat sebesar 20%, dan PT Adi Sarana. Coba kita lihat, ya. PT Adi Sarana, ya. Armada TBK, oke. Nah, lalu kita masuk ke News. Listing. Melantai. Polesat. Amblas. Antri IPO. Capex. Capex. Optopedia. Trend positive. Setiap pendapatan. Oke, nggak ada masalah sih. Jadi, untuk pemegang sahamnya, ya, masih aman-aman aja. Lalu, kita lihat fundamentalnya di ATBisnis. Di sini, kita melihat. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan valuasi pairnya masih belum update, ya. Tapi, kalau kita lihat dari net profitnya 8M, dengan market cap-nya 4 triliun lupiah. Sebenarnya, ini juga sudah sangat mahal banget, teman-teman, ya. Nah, ini kalau kita hitung-hitung, 4 triliun bagi 8M, itu kita dapat sekitar 500, ya. Bentar. Coba kita hitung. 4 bagi 8. 5. Betul, ya. Jadi, 500 kali pairnya. Jadi, sudah mahal banget, ya. Dengan PPV-nya, kalau kita hitung, equity berbanding dengan net profit. Equity-nya, kita hitunglah 160M, gitu, ya. Sama dengan 8M. Jadi, sekitar PPV-nya sudah, eh, bukan. Jadi, kita hitung equity berbanding dengan market cap-nya. Kita hitung 200M berbanding 4 triliun. Jadi, sekitar 20 kali lipat. Ya, jadi, PPV-nya 20 kali lipat. Betul, ya. 20 kali lipat. Jadi, ini juga cukup mahal banget valuasinya, sih. Gila. Perhaf, pasti IPO harganya juga 256, juga cukup premium, sih. Operating profit margin 23%, dan profit margin 9%. Dengan cash ratio-nya 78%. Dengan currency-nya 190%, ya. Valuasinya cukup mahal, tapi dibarengi dengan keuangan yang cukup sehat daripada ASRC ini. Hari ini, IPO dengan turnover-nya sebesar Rp290.000.000. Jadi, kalau kita lihat, anak perusahaan ASSA yang satu ini cukup mahal banget valuasinya. Sangat premium. Jadi, kalau saya sebagai fundamentalist, saya akan skip dulu untuk saham yang satu ini, ya. Demikinan tentang ASRC. Anak perusahaan daripada ASSA yang bergerak di bidang lelang jual-beli kendaraan. Dan juga ada lagi penyediaan informasi harga kendaraan. Pokoknya semuanya tentang kendaraan deh Yang harganya juga cukup premium ya Jadi untuk skip dulu Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya